Nah teman-teman, ini adalah tarantula dari jenis Pemurinus atau Orange Babun Tarantula Yang memang dikenal kalau kita bilang paling galak Cuma kita pengen lihat nih gimana reaksinya kalau mereka pas dicolek nih teman-teman Yuk, kita buka pelan-pelan dulu Gak galak-galak amat ini, oke Terima kasih telah menonton Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Lapak Kaki Lapan Kali ini kita ingin membahas mengenai tarantula Ini teman-teman lihat di depan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor tarantula agresif dari keluarga babun Ini namanya keluarga babun dan kita yakinkan teman-teman kalau mereka ini memang jenis-jenis yang galak Tapi kira-kira mana nih yang paling galak Oke teman-teman, kita mulai pertama-tama dari jenis Harpaktira Pool Clips teman-teman Kira-kira si Harpaktira Pool Clips ini galak gak sih Yuk, kita cek Ini teman-teman Si cantik Harpaktira Pool Clips Kita mau coba nih teman-teman Colek dia sedikit Kira-kira reaksi dia seperti apa ya Apakah dia memang sebenar-benar sensitif dan super agresif Atau lebih cenderung santai Oke teman-teman Bisa lihat dia mulai agak naik-naik sedikit Tapi memang Seperti pengalaman kita memang Kalau Harpaktira Pool Clips ini Meskipun kita Colek-colek Nah, mulai naik teman-teman Mulai naik Mulai naik tuh Nah, memang babun rata-rata seperti ini Tapi untuk Harpaktira Pool Clips ini Kalau menurut kita sih masih handable Atau masih bisa terhandle deh Kayak gini Tuh, jadi Setengah-setengah galak deh Meskipun dia babun Tapi untuk sifatnya ya Kalau kita bilang Gak sepenuhnya Sangat Oke Kita berpindah lagi teman-teman Ke yang berikutnya Kita tutup dulu Biar gak panik kalau kabur Nah, ini adalah Jenis Seratogirus Marsali Teman-teman Ini jenis Marsali Tuh Ini udah Size-nya udah lumayan gede Nah, untuk si Marsali sendiri Dia ini memiliki Tanduk yang unik Di kepalanya nih Teman-teman lihat Ini ada tantuknya nih Nah, kita gak mau pegangnya Biar kita colekkan langsung ke kakinya Tanduknya nih Oke, kita coba teman-teman Apakah si Marsali ini Dia cenderung lebih galak Oke Oke teman-teman Marsali Gak sampai Seagresif itu teman-teman Tuh Masih Masih oke teman-teman Kalau kita bilang Sedikit lebih Lebih Defensif Lebih Apa ya Aktif Daripada yang Harpaktira Pool Clips Tapi Nah, itu tuh Teman-teman dengar suaranya Ada suaranya keluar Dengar gak teman-teman Kita kasih dengar Teman-teman Tuh Dia seperti suara Amplas digesekin Teman-teman Jadi Ini merupakan Ini merupakan salah satu Mekanisme Mekanisme mereka untuk Bertahan hidup Dan merindungi diri dari musuh Jadi menggunakan suara-suara Yang kalau kita bilang itu Mengancam gitu loh teman-teman Mekanismenya Seperti begitu Seperti kalau misalnya teman-teman tahu Ular derik Dia menggunakan suara Ini juga Untuk jenis babun tertentu Mereka memang ada suara Salah satunya sih Marsali ini Kita bergerak Ke yang berikutnya Ini adalah Dari jenis Auga Cepalus Breyeri Memang ukuran Breyeri ini Nggak bisa Sebesar Babun yang Marsali gitu ya Ini ukurannya Masih bisa lebih Besar Cuma nggak Sampai terlalu banyak Warnanya keren banget Kalau untuk si Breyeri ini Kita coba Colek juga ya Rata-rata Jenis-jenis babun ini Originalnya itu Berasal dari Afrika Nah kalau misalnya teman-teman lihat nih Di bagian kaki-kaki depan ini Dia ada merah Merahnya terang Itu adalah ciri khas Dari Breyeri Berbanding Sudaranya yang mirip itu Dari Asian Dami gitu teman-teman Ini dia lebih merah-merah Kita coba colek lagi ya teman-teman Cukup santai teman-teman Si Breyeri ini Kalau kita bilang cukup santai Nggak terlalu Segimana-gimananya Agresif Memang Parantula Ketika kita memelihara mereka Di Captive Atau Dia di Dalam Rumahan gitu ya Hobi-hobi Darantula Berbanding dengan yang berada di Alam Memang rata-rata Mereka tuh lebih kalem teman-teman Ketika dipelihara di Rumahan begini Atau di Captive Nih Tuh Tuh Tapi Bergantung lagi kembali Kepada moodnya teman-teman Kadang-kadang ada yang memang Kalau moodnya lagi jelek Juga dia Bakal ngangkat cuma rata-rata ya Masih cukup santai teman-teman Masih Kalau menurut kita sih masih oke Yuk Kita beralih lagi Ke jenis yang Ini adalah Monocentropus Balfuri Nah ini dia teman-teman Balfuri Si Blue Babun Tarantula Oke Tuh Warna birunya Dia lebih ke biru-biru Silver Di bagian Karapas atau kepalanya Dan kaki-kakinya itu Lebih ke biru tua Yuk Kita coba Corek lagi teman-teman Kira-kira Reaksinya seperti apa ya Oke 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 Lumayan teman-teman Nah teman-teman dengar ada suara gak Kayak suara kamera itu loh Nah itu adalah suara Perlindungan diri dari si Balfuri Berbeda dengan Si Marshali yang suaranya lebih kayak amplas digesek Kalau dia lebih Kita coba lagi ya Nah Degal suaranya gak Cepak Cepak Sekali lagi Nah Itu teman-teman Unik banget teman-teman Balfuri ini Selain daripada memang Sifatnya yang Agak-agak gak santai nih teman-teman Dia Gini apa Dia Nggak aja Hampir agak loncat gitu teman-teman Karena memang ukurannya dia Memang belum terlalu besar Cuma Ada keunikan tersendiri Dari jenis Balfuri Selain daripada mereka Bisa tinggal berbareng-barengan Mereka punya suara Serta Keunikan Di warnanya Yang kalau kita bilang Cantik banget teman-teman Yuk Kita berlari lagi Ke jenis berikutnya Ini merupakan Tarantula Dari jenis Pteronicillus Murinus Atau Orange Babun Tarantula Nah Untuk jenis yang satu ini Kalau bisa Kita udah ambil ancang-ancang teman-teman Jangan sampai Terlalu Dekat-dekat banget Kita agak jauh-jauh Karena memang Si Orange Babun Tarantula ini Sifatnya udah Sangat-sangat Terkenal teman-teman Akan keagresifannya Kita coba ya Yuk Nah Tuh teman-teman Lihat Rata-rata ya teman-teman Tarantula dari jenis Babun ini Memiliki tingkat racun Dari menengah Hingga tinggi Teman-teman Jadi Nggak Nggak disarankan sih Kalau untuk kita Bagi teman-teman Yang pengen ngehandle itu Tidak disarankan Tapi kadang-kadang Teman-teman tuh suka Salah nanya gitu Ke kita Teman-teman tuh nanyanya Tarantulanya Bisa dihandle enggak Katanya Kalau bisa dihandle sih Ya semua Tarantula Bisa dihandle Cuma ya resikonya aja Seperti gimana gitu Antara berbahaya Atau enggak Kalau ngomong bisa Ya semua bisa Dihandle Cuma ya teman-teman Harus paham Tentang resiko-resikonya Teman-teman Ini dia Wih Paling tinggi Teman-teman Bener-bener Kalau kita bilang Ini agresif sekali Teman-teman Dari jenis Pemurinus Yuk Kita tutup kandangnya Dan kita beralih Ke yang lain Untuk menutup kandangnya Juga kita Jangan terlalu dekat ya Teman-teman Begini itu jangan Kita sih pakai yang lebih gede Berjaga-jaga aja Jadi gini teman-teman Kita mingkirin dulu Nah Gitu loh Jadi Jarak Dia Kita ada jarak Antara tangan kita Dengan Serangan dia Biar pas Nah teman-teman Ini kita masuk ke Tarantula yang Terakhir Ini masih dari jenis Pemurinus Tapi Kalau kita bilang Ini lebih rare Teman-teman Karena dia Memiliki warna Yang lebih unik Namanya Pemurinus TCF Atau Typical Color Form Yuk Kita cek teman-teman Ini teman-teman Tuh Bisa dilihat Warnanya dia Lebih soft gold Ya teman-teman Kalau bisa teman-teman Tau warna emas Itu namanya Rose gold Gitu loh Dia Lebih Apa ya Lebih soft Gitu lah Ini kita coba Colek juga ya Kira-kira reaksinya Seperti apa Oke Teman-teman denger Teman-teman Ada suara juga nih Ya Wah Tuh 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 Dengar suaranya Oke Dia Memiliki tingkat agresif Yang kalau kita bilang itu Mirip-mirip deh Sama yang Murinus Tapi Dia Lebih Apa ya Pergerakan Serangan dia itu Lebih jarang Cuma dia mengeluarkan suaranya Benar-benar sangat keras Teman-teman Tuh Nah Dimana suara ini Tidak dimiliki Sama yang Murinus biasa Teman-teman Tuh Tuh Oke teman-teman Keliatannya kita Tidak mau ganggu dia terlalu lama Untuk sekedar teman-teman Ketahui aja Jadi Memang si Murinus ini Juga memiliki tingkat Agresifitas yang Cukup tinggi Dan Kalau kita bilang sih Keren banget teman-teman ini Terbilang masih Sangat jarang Dan warnanya unik Serta Mengeluarkan suara juga Oke kita tutup Oke teman-teman Akhirnya Uji coba kita Sudah selesai Semoga Dengan video ini Teman-teman Jadi lebih mempunyai Gambaran Mengenai Sifat-sifat tarantula Terutama untuk Keluarga babun ini Teman-teman harus lebih Berhati-hati Jika ingin mengoleksi Jenis-jenis Babun ini Agar Lebih bisa dihindari Untuk handling Secara langsung Teman-teman bisa menggunakan Misalkan mangkok Atau Seperti alat yang saya gunakan Atau kuas juga boleh Jadi intinya Hindari Kontek langsung Untuk menghindari Gigitan dari si Tarantula babun ini Oke Sekian dulu teman-teman Salam Laki-laki